Hai Bismillah 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 Oke kok dipotong ya kita dengarkan atau kita lihat ya penjelasannya nanti Tonton dan jangan di skip ya agar tidak salah paham Dan ini kita lakuin pada batang yang sehat ya Kawan-kawan ya Nah catatan kita lakuin pemotongan pucuk itu pada batang yang sehat Oke Bismillah Nanti kita lihat perkembangannya ke depannya ya Kalau yang ragu jangan dilakuin dulu ya Biar kebun kami untuk percobaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat petani lambung barat ya jumpa lagi Oke sahabat ini eksperimen saya selanjutnya ya Tetapi ini sudah saya buktikan dan ini hasilnya Jadi gini sahabat ya Pada tanggal 23 bulan 4 ya tahun 2021 kemarin berarti tepat di Bulan puasa apa ya lupa saya Nah itu saya lakukan pemotongan pucuk ya kawan-kawan Nah ini saya potong pucuk Karena apa Karena mengikuti Ketika saya melihat channel Channelnya Mangalow Farm ya Itu ketika dia memawancarai Bapak Hengkimasi ya Pemilik kebun Tamora Bogor Nah itu dia menganjurkan Untuk apa Untuk memotong pucuk Pada durian Yang masa tanam baru 2 bulan ya Baru 2 bulan Ditanam itu Dianjurkan untuk dipotong pucuk Nah jadi ini ya kawan-kawan hasilnya Masya Allah luar biasa Nah ini bisa dilihat Perjabangannya yang kata beliau Bapak Hengkimasi ya Itu nanti akan 360 derajat ya Kelilingnya ya Dan ini sudah Mulai saya buktikan Nah ini Dan saya bandingkan dengan yang tidak dipotong pucuk ya kawan-kawan Itu jauh Nah ini bisa dilihat ya Jadi nanti hitung ya Dengan kawan-kawan Dengan sahabat sekalian Saya memotong ini pada tanggal 23 Bulan 4 Tahun 2021 ya Nah sampai sekarang Dan ini Baru saya buktikan Baru saya share ya Karena Memang sudah ada bukti Masya Allah ya luar biasa Nah Nah kemudian nih Lihat Jadi ketika sudah kita potong Ini dengan sendirinya nanti Nah Bisa dilihat ya kawan-kawan ya Nah ini Sudah dua ruas Jadi ceritanya Pada saat itu ada Beberapa yang saya uji coba ya Saya eksperimen Saya penasaran Apa kata Bapak Hengkimasi ya Kemudian saya praktekan Ada sekitar delapan Pohon ya Delapan Tanaman Nah kita lihat yang lain Ini contoh yang pertama Kita lihat yang lain ya Nah ini ya Sahabat petani Lampung Barat Ini juga nih Masya Allah Percabangannya luar biasa Dan dibandingkan dengan yang tidak dipotong pucuk ya Itu beda jauh Nanti kita lihat yang tidak dipotong pucuk Karena banyak yang tidak dipotong pucuk Nah Ini sebuah contoh Ini pun sama Tanggal 23 Bulan 4 Tahun 2021 Nah ini contoh samanya Jadi sudah dua ruas Nah Jadi Menurut saya kalian Tidak perlu ragu ya Untuk potong pucuk Saat Dua bulan masa tanam Setelah Masa tanam Ya Tetapi itu Dianjurkan Untuk pohon yang Sehat ya Kawan-kawan Jadi kalau yang dia Tidak sehat Ditahan dulu Diperbaiki dulu Dinetrakan dulu Pohonnya agar supaya sehat Kemudian baru bisa dipotong pucuk Nah ini contoh ya Nih Masya Allah Kita lihat yang lain Ini juga ya Kawan-kawan Ini sama Ini sudah Dua Bahkan tiga ruas ya Dia mau ke atas ya Nih Tetapi Bagi ininya Menyamping ya Nah ini Jadi masya Allah Ilmu dari Bapak Hengkimasi ya Karena saya penasaran Saya terapkan Dan hasilnya Insya Allah Kita memuaskan Ini salah satunya Insya Allah Sama juga ya Ini kawan-kawan Nah ini Bukas potongannya ya Nih Ini Kemudian ini Nyusul tunas yang bakal Ke atas ya Dan ini sudah Mau berjalan Ketiga ruas Nah Ya Mekarnya Percabangannya Kokoh ya Jadi Sekali lagi ya Sahabat Tetan di Lambung Barat Ini hanya Eksperimen Saya Yang saya Penasaran ya Apa yang disampaikan oleh Bapak Engkimasi Dua bulan Setelah masa tanam Kemudian dipotong pucuk Agar supaya Seperti ini Jadi Percabangannya itu 360 derajat Nantinya Dan ini Sudah Mulai terbukti ya Dan sangat Beda jauh Dengan yang Tidak dipotong pucuk Jadi bagi Kawan-kawan Yang Mau Meniru Seperti apa yang saya Lakukan ya Nih Cantoh ya Nih Masya Allah Silahkan Dan tidak perlu ragu Apalagi Kalau itu sudah Tinggi Sampai 1 meter Ataupun 2 meter Tidak perlu ragu Ini sama Bahkan ini malah Lebih subur ya Lebih Panjang lagi Ini bekas potongannya ya Dan ini Satu Dua Tiga Nanti saya akan Selipkan sedikit Video Pada tanggal 23 Bulan 4 2021 Kemarin Pada saat Saya potong pucuk Nah Sahabat Ini yang tidak Dipotong pucuk ya Jadi Dia tidak mekar Dia ninggi Lemas Nah ini Lentur ya Ini yang tidak Dipotong pucuk Dan dia Tidak terlalu Melebar Menyamping Silahkan Bagi sahabat Petani Lamu Barat Untuk Tau kawan-kawan Untuk memberikan Komen ya Silahkan Kirim di kolom komentar ya Jika video ini Bermanfaat ya Jangan ragu Untuk like Subscribe Dan komen Ya Di kolom komentar Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati